Kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta meluncurkan AutoGate di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. AutoGate adalah pintu perlintasan elektronik bagi warga negara Indonesia dan orang asing tertentu dalam pemeriksaan keluar dan masuk wilayah Indonesia. 3, 2, 1 Dan AutoGate Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta harus digunakan. Ini tangkapannya terkait AutoGate yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Ini AutoGate yang terbaru, lebih cepat, terus kemudian dari sisi pengecekan dalam konteks keamanan juga lebih baik karena ada face recognition. Memang di sini baru 5 untuk keberangkatan dan kedatangan 5 juga, jadi total 10. Ini lebih canggih dari yang di Terminal 3, kita juga akan lakukan perbaikan dan updating untuk yang Terminal 3 dan juga di Denpasar. Dan ini bukan hanya satu-satunya kado ulang tahun ya, karena ada beberapa yang lain nanti siang itu kaitan dengan layanan online untuk pengajuan visa kunjungan wisata, kemudian visa pra-investasi. Ya sama perpanjangannya melalui online ya, melalui tidak perlu lagi ke kantor imigrasi. Dan mungkin nanti saya akan jelaskan lebih jauh mengenai hal itu, yang ini saya senang gitu ya, karena paling tidak mensejajarkan kita dengan negara-negara yang lain yang lebih baik. Dan saya mendapatkan dukungan juga ya, dari kementerian lain dan juga tentunya dari Bapak Presiden bagaimana mengedepankan ya, digitalisasi di dalam layanan keimigrasi. Tetapi kemudahan-kemudahan yang kita berikan kepada para pelintas ya, atau pemohon juga tentunya akan diikuti dengan pengawasan yang lebih ketat ya, dan juga hal-hal yang kiranya tentunya menjadi potensi keamanan ke depan. Jadi ini mempermudah bukan berarti mudah segala-galanya, tetapi juga diikuti dengan pengawasan yang lebih baik. Ya doakan saja, semoga inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh teman-teman di imigrasi ini bisa terus meningkatkan layanan kepada masyarakat.